di jalan, kami gak pernah di tengah jalan nutup-nutup jalan, masuk Indomaret, sampai masuk Indomaret kami berseru-seru, ya Yesus gak pernah kami dalam gereja, dengarkan Kak Mafia, kami di gereja berseru, ya Yesus ya Yesus, kalian lewat, eh orang karesteng lagi nyambah Yesus katanya, sementara kalian sementara kalian di tengah jalan bertumpah riah, mengatakan Muhammadku Muhammadku, dengar dengarlah seruanku, kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul atau tidak? sekarang boleh tanya balik enggak? enggak, kenapa kita standar ganda disini, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang lagi nyambah Yesus, sementara ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, namanya, oh itu bukan menyembah bukan menyembah itu namanya, bukan menyembah sulit ini kayak begini silahkan lah terus, anda itu sebenarnya menyembah siapa? kami menyembah Bapak dengan cara menyembah anak dan menyembah roh kudus, tapi menyembah disini bukan seperti pengertian kalian menyembah itu begini-begini ambil-ambil air bersihin karena setan bermalam di tempat, di apa, di apa, di lubang hidung kami bukan begitu, pengertian menyembah penger... loh betul tidak setan bermalam di lubang hidung? ya, udah, hmm, udah lanjutin aja eh, jangan, hmm, hmm, sebentar, jangan, hmm ketika kalian menghirup air kudus, terus mudah begitu, karena setan bermalam di hidung betul? ya sekarang, pengertian menyembah bukan begitu makanya ada suatu pepatah dalam bahasa Belanda mengatakan worship doesn't have to be physical Menyembah itu Gak hanya gerakan fisik Menyembah itu Pengertiannya di tempat kami adalah Melakukan apa yang Tuhan Beritahkan kepada kami Contoh, misalnya Tuhan memerintahkan Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri Jangan mencuri, jangan berjina Jangan bersaksi dusta Ketika kami melakukan perintah-perintahnya itu Itulah pengertian ibadah Di tempat agama kami Ibadah itu artinya Berbakti menghambahkan diri Dengan cara melakukan perintah-perintahnya Makanya Kalau Anda korupsi Anda membunuh Anda menipu Sebenarnya Anda sedang beribadah kepada setan Dengan cara melakukan perintah-perintah setan tersebut Makanya ibadah tempat kami itu Bergerakan begini-begini Bukan tungging-tungging Makanya ketika pertanyaan kamu Kepada siapa kamu beribadah? Kepada Bapak Bagaimana cara beribadah kepada Bapak? Dengan cara mentaati firmannya yaitu Yesus Dan juga dengan cara mentaati roh kudus yang tinggal di dalam hati kami Nah sekarang saya tanya kepada Anda Di dalam agama Anda Anda berseru-seru kepada Muhammad dengan berkata-kata Muhammadku, Muhammadku Dengarlah seruanku Betul? Itu kan pitojian Iya Anda melakukan seperti itu, betul? Iya Berarti Anda berseru-seru kepada siapa? Nabi Muhammad Muhammad ada di mana? Ada di syurga Ada di syurga Waduh Berarti Sekarang jujur Betulkah Muhammad sudah Gini Betulkah Muhammad ada di makamnya? Betulkah Muhammad ada di pekuburan? Jasadnya iya Oke Berarti Muhammad ada di pekuburan, betul? Jasadnya iya Oke Berarti ketika Anda berseru-seru Anda sedang berseru-seru kepada mayat, betul? Aduh Tidak jujur kita disini Saya ingin kejujuran dan ketegasan Kami tidak berseru-seru kepada Yesus yang mati di kuburan Kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup Jangan di belakang, meng Jangan di belakang, meng Awas, meng Oke, sekarang begini Tolong, tolong Anda berseru-seru kepada Muhammad, betul? Iya, dalam Itu bukan Kita tuh kayak menunggu Berat, ini memang berat Enggak yang saya tanya Anda berseru-seru kepada Muhammad, betul? Berseru memuji Pemujian, bukan yang Muhammadku, Muhammadku Dengarlah seruanku Dengarlah seruanku Rewind, rewind Dengarlah seruanku Rewind, rewind Dengarlah seruanku Betul? Betul? Dengarlah seruanku, betul? Enggak Ini sebenarnya tujuan Anda Kita disini Supaya saling mengerti Bahwa Anda Melakukan penyembahan Kepadanya Dan kami melakukan penyembahan Kepada Yesus Makanya kita sama-sama Mengerti Rob Anda Menyembah Nabi Muhammad Enggak Oke Anda melakukan Pemujian Pujian Apa namanya Doa-doa Atau dan lain sebagainya Seperti yang kami lakukan Kepada Yesus Enggak? Emang saya tahu Yang dilakukan kepada Yesus Apa saya juga tahu Baik Contoh Contoh nih Kami di gereja Kami berseru Seperti kepada Yesus Ya Yesus Ya Yesus Begitu Kami berseru-seru Di gereja Oke Nah Anda di masjid Atau di dalam Pengajian-pengajian Berseru-seru Kepada Muhammad Betul? Ih Bukan begitu Anda tidak Loh kita ini Sudah saya putarkan Lagunya Muhammadku Muhammadku Dengarlah Seruanku Betul? Bukan Terus itu Kita memujik Apa ya Kayak menuhankan Bukan loh Anda gak paham Oke menuhankan itu apa? Silahkan Tuhan itu Enggak Saya bukan bilang Tuhan itu Tapi Menuhankan itu apa? Perbuatan apa Sehingga itu disebut Menuhankan Yuk Kriterianya apa nih? Sehingga disebut Menuhankan Yuk Mengutamakan Mengutamakan Apakah Anda Mengutamakan Muhammad? Ya Allah Dulu Baru Muhammad Dimana Dari Dulu Baru Muhammad Ini Saya tanya Begini Begini ya Siapakah Yang Kepadanya Harus Kamu Utamakan Lebih Harus Kamu Cintai Bahkan Lebih Dari Anakmu Lebih Dari Istrimu Lebih Dari Suamimu Lebih Dari Hartamu Bahkan Lebih Dari Nyawa Sendiri Kalau Bukan Dua Sosok Yaitu Allah dan Muhammad Betul 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 Atau Tidak Macet Apa Saya ulangi Satu Kali lagi Siapakah Dia Atau Siapakah Mereka Bukan Bukan Dia Tapi Mereka Siapakah Mereka Yang Kepada Mereka Kamu Harus Lebih Mengutamakan Lebih Harus Mencintai Lebih Harus Kamu Sayangi Bahkan Lebih Daripada Hartamu Lebih Dari Anakmu Lebih Dari Suamimu Bahkan Lebih Daripada Nyawamu Sendiri Siapakah Mereka Yang Harus Kamu Lebih Cintai Dari Apapun Kalau Bukan Allah Dan Muhammad Macer Berbahaya Ini Sudara Sudara Tap Tap Layar Guys Guys Ini Nampaknya Dia Sudah Mematikan Sinyal Wifi Bro Wifi Matikan Matikan Wifi Wifi Benar Benar Sudara Sudara